Facebook resmi ganti nama menjadi meta CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan Facebook ganti nama pada akun resminya. Mark Zuckerberg mengumumkan itu pada laman pribadinya, Jumat Dini hari sekira pukul 1.44 WIB. Pada akun resminya, Mark mengatakan bahwa Facebook resmi berganti nama meta. Untuk mencerminkan siapa diri kita dan masa depan yang kita harapkan untuk membangun, saya bangga berbagi bahwa perusahaan kita sekarang adalah meta, tulis Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg juga mengatakan, meta erat kaitannya dengan produk baru yang sedang digodok. Mark berharap perusahaannya dapat dipandang sebagai perusahaan metaverse. Saat ini merek kami sangat erat terkait dengan satu produk sehingga tidak mungkin bisa mewakili semua yang kami lakukan hari ini, apalagi di masa depan. Seiring waktu, saya berharap kita dipandang sebagai perusahaan metaverse, dan saya ingin melabuhkan pekerjaan kita dan identitas kita pada apa yang kita bangun menuju. Kami baru saja mengumumkan bahwa kami membuat perubahan mendasar pada perusahaan kami. Visi meta sendiri berbeda dengan Facebook, kata Mark Zuckerberg. Visi baru meta adalah membantu menghidupkan metaverse, sedangkan misinya, masih sama dengan Facebook yaitu menyatukan orang-orang pada aplikasi dan merek. Mulai sekarang, kita akan menjadi metaverse first, bukan Facebook first. Itu berarti bahwa seiring waktu Anda tidak akan memerlukan akun Facebook untuk menggunakan layanan kami yang lain. Saat merek baru kami mulai muncul di produk kami, saya berharap orang-orang di seluruh dunia mengetahui merek meta dan masa depan yang kami perjuangkan. Mark Zuckerberg juga menceritakan bagaimana asal nama meta diambil sebagai pengganti Facebook. Saya dulu belajar klasik, dan kata meta, berasal dari kata Yunani yang berarti, melampaui. Bagi saya, itu melambangkan bahwa selalu ada lebih banyak untuk dibangun, dan selalu ada bab berikutnya dari cerita. Kami adalah sebuah cerita yang dimulai di kamar asrama dan tumbuh melampaui apapun yang kami bayangkan, menjadi sebuah keluarga aplikasi yang digunakan orang untuk saling terhubung, untuk menemukan suara mereka, dan untuk memulai bisnis, komunitas, dan gerakan yang telah mengubah dunia. Terima kasih telah menonton!